Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Dimanapun berada Ini saya doakan Semoga kita dalam keadaan Baik-baik saja, sehat-sehat saja Dan sejahtera-sejahtera saja Ini balik lagi bersama channel Julika Fam Ini Waktu siang, Zohor Saya barusan istirahat kerja Saya langsung ke kebun Untuk melihat kondisi Tanaman kami Sudah musim panas Beberapa hari ini Bukan musim panas Saya tidak tahu Satu minggu terakhir ini tidak hujan Dan kondisi tanah kami Retak-retak Pokoknya kering Ini tanahnya tidak tanah Yang menyimpan air Ini retak-retak Nah Untuk Mengantisipasi Kekurangan air Kekurangan air Pada tanaman kami Jadi saya sudah Siapkan selang Ini dari sana Dari sumber air Pokoknya ini sudah mulai Mengisi airnya Kelihatan Jadi saya aliri Kesini Untuk Membasahilah Setidaknya Agar bisa tetap Lembablah Tanahnya Tidak terlalu kering Kalau terlalu lembab Sudah bahaya nanti Ini kemarin Sudah petikan Ke 11 Kita dapat 15 kg Di harga Rp. 25.000 Untuk cabai yang ini Cabai rawit hijau Yang disini Nyebutnya Ceplak Cabai ceplak Yang Pokoknya buahnya Agak belang-belang hitam Cabainya hijau Buahnya Agak belang-belang hitam Karena itu Proses Pemasakannya Kata Petani yang senior Oke Jadi Hitamnya Tidak apa-apa Katanya Oke Saya iakan saja Nah ini Bunganya Sudah bermunculan Banyak Ya Ini untuk Bakal Panen lagi Buahnya juga Paling ya Apa namanya Nutrisinya Yang akan kita Tambahkan ini Karena buahnya Banyak Jadi kita akan Kasih pupuk Tambahan lagi Ya Kita akan Kasih KCL lah Untuk Nutrisi buahnya Nah untuk penyemprotan Silahkan dilihat di video kami Atau perawatan lainnya Silahkan Itu Sudah Saya rangkum semua Bukan saya rangkum ya Sudah saya upload semua Di Channel ini Silahkan dilihat saja Ya Paling Tidak Ada Kurang lebihnya Sama lah Dengan petani-petani yang lain Paling saya gunakan Ya fungi Insek Dan nutrisi-nutrisi Dan Pokoknya yang makro Kebanyakan Yang mikronya Saya Paling Ya misal dari Misal Dari Pemupukan NPK Kami ambil yang NPK plus TE Saja Karena ada Unsur mikronya Ya meskipun Tidak banyak Tapi Ya Cukup membantu lah Nah ini ada yang tinggi Satu Ini bukan varietas yang Ceplak ya Bukan varietas yang ini Karena ini Dulu pas saya tanam Mati Ya Nah terus Saya Sisipkan Ini Cabai Rawit Kampung Sini ya Kata Petani sini Cabai Rawit Kampung Ya sudah Saya tanam saja Ini Tinggi ya Lebih dari Ini hampir 2 meter Satu Salah satunya Ada yang lain Tapi tidak setinggi itu Ini Lumayan Ini sekitaran 150an Dan ini sudah Sekitaran Lumayan tinggi Pokoknya Cabai Rawit Kampung Daunnya Lebar-lebar Ya Ini Dibandingkan yang ini Cabai Ceplak Kecil Launya lebar-lebar Nah untuk Permasalahan tanah Tadi Sementara kita Hanya melakukan Ini Pengaliran air Saja Sebentar Cuma sehari Kemudian besoknya Kita Hentikan Penyiramannya Bukan penyiramannya Pengaliran airnya Ya Cuma sehari saja Nah seperti ini Kita Fokuskan Kesini dulu Ya Nah Air dialiri Sebentar Sehari saja Tapi ya Ganti-gantian Disini Kemudian disini Kemudian disana Pokoknya biar Terjaga Kelembapannya Nah ini Dulu yang terkena Jamur fusarium Betul-betul mati Pohon cabai kami Dan Alhamdulillahnya Tidak menyebar Ke Sekelilingnya Ya Saya tidak tahu nanti Apakah penyebarannya nanti Pokoknya ya Untuk sementara ini Tidak ada Tanda-tanda penyebaran Dari Ini Jamurnya ya Dari penyakitnya Nah Untuk yang disana Ayo kita lihat Disini lumayan Inilah Lumayan aman Karena Disini selain Ada pohon-pohon Seperti ini Ya Itu pohon duren Rindang Ini rumputnya Saya tidak Saya tidak cangkul ya Saya tidak bersihkan Karena Bisalah menahan Panas matahari Tidak terkena langsung Dengan tanah Jadi Penguapan tanahnya Jadi Tidak Terlalu banyak lah Di musim panas Seperti ini ya Karena terlindungi oleh rumput Semua saya lakukan Seperti ini Dan Ini tips juga Untuk Jika musim kemarau Teman-teman Bisa menirunya Jika musim kemarau Itu rumput-rumputnya Dibiarkan saja Bukan maksudnya Dibiarkan tinggi ya Itu Dibiarkan ada Cuman dipotong Dengan gunting Apa Gunting taman lah ya Gunting untuk Pangkas-pangkas Rumput di taman itu Potong saja Ini kemarin Sudah saya potong Ya saya biarkan Karena Ini saya lihat Ini akan panas Ini besoknya Jadi saya potong saja Jadi tidak saya pakai cangkul Kalau pakai cangkul kan Itu sudah Terangkat semua Sampai ke akar-akarnya Nanti pas Kena cahaya matahari Ke tanah langsung Jadi cepat kering Tanahnya Nah Seperti itu saja Tipsnya Yaitu Ya saya Pengalaman saya Disini Sangat cocok lah Caranya seperti itu Dan cabai yang disana Disana juga Saya potong Semua Nah kebanyakan Panen disini Kemarin Disini dapat Sekitaran Berapa ya Lumayan lah Pokoknya Total keseluruhannya 15 kilo Ini bakal panen Besok masih adalah Tunggu hari minggu Saya libur Bakal panen Ya Ini berarti besok Panen ke berapa ya Lupa saya Oh 12 Panen ke 12 Sudah 12 kali panen Dan Alhamdulillah Buahnya masih Lumayan Ya Dan ini masih Tumbuh Pupus yang baru Mungkin tidak serempak Dengan yang disana Yang disana tadi Sudah Pupus baru Sudah berbunga lah Ya Nah ini Buah Cabainya Agak belang hitam Ya Kata Petani disini Ini cabai ceplak Ya sudah Asal Apa namanya Saya tanam saja Asal Mau lah dibelinya Maksud saja Bisa lakulah cabainya Saya akan Ini Merawatnya Ya Nanti kita susah-susah menanam Cabainya tidak ada yang mau beli Jadi Bagaimana ya Jadi Itulah Dan untuk kedepannya Saya akan tanam Cabai rawit lagi Tapi yang kampung Ya Karena disini yang kampung Harganya Lebih tinggi daripada cabai ceplak Cuman Kelemahannya Itu cabai kampung ini Misal Isi sekilonya Katakanlah Satu kantong kresek Yang kecil Itu penuh Nah Untuk cabai kampung Nah untuk cabai ceplak ini Tidak penuh isinya Jadi lebih berat cabai ceplak Dibandingkan cabai kampung Ya Nah cuman harganya Selisih-selisih Misal kemarin Cabai kampung Harganya Rp30.000 Dan cabai ceplak Harganya Rp25.000 Ya Selisih Rp5.000 lah Seperti itu Ini Ini aliran air Saya ambil dari sumber air Disini ya Disini mewah air Alhamdulillah Musim kemarau pun Masih ada air Karena saya dekat Dengan sungai besar Dari Bukit-bukit sana ya Nah mungkin segitu dulu Video kali ini Semoga ilmunya Bermanfaat Dan untuk Tip-tipnya Bisa ditiru Dengan cara kami Ya Saya tutup Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih